Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi kita akan membahas, mungkin mulai dari minggu ini, setiap segmen 3 akan membahas soal sejarah-sejarah Piala Dunia. Yang pertama ini adalah Piala Dunia 1930. Ini tulisannya Aji Tahman Shah. Berbicara soal World Cup atau Piala Dunia tentu akan sangat menarik kalau kita membahas awal mula di gelarnya. Bagaimana tidak? Jadi kayak motivator. Ini adalah kompetisi sepak bola antar negara terakbar di dunia. Apalagi ini akbarnya akbar. Saat ini Piala Dunia seperti aja yang dinantikan, kita menantikan Piala Dunia. Kalau Piala Dunia itu saya ngerasa ini bukan hanya pengembahas fakta bola, tapi semua elemen masyarakat. Semua elemen masyarakat menantikan Piala Dunia ini. Padahal Kak, Piala Dunia 1930 atau yang pertama kali digelar tidak seperti Piala Dunia yang kita kenal sekarang. Piala Dunia 1930 ini sangat terasa atau banyak ditulis dalam beberapa sejarah Piala Dunia. Waktu itu mereka bahkan negara-negara yang menjadi peserta tidak mau ikut gelaran Piala Dunia. Alasannya karena sudah ada ajang sepak bola olimpiade yang saat itu kapasitasnya sebagai turnamen tertinggi di dunia. Jadi waktu itu memang olimpiade walaupun banyak cabang, tapi kan sepak bola ini salah satu yang utama juga. Dan itu sudah cukup lah katanya buat jadi salah satu event dunia. Akan tetapi ada dua orang Perancis namanya yaitu Jules Rimet. Mungkin sesuai namanya dia ribet gitu. Jadi dia pengen segala sesuatunya terlaksana. Dia ini pasti lahirnya bulan Oktober. Oh Oktober? Jules. Jules Rimet dong. Ada yang waktu itu namanya dua orang Perancis ini Jules Rimet dan juga Henry Doloney. Yang mana waktu itu adalah Presiden FIFA dan juga penggagas UEFA. Menginginkan kalau harus dibuatnya turnamen kelas dunia. Kelas dunia. Yang diisikan semua kalangan pemain pro ataupun amatir. Soalnya pemain sepak bola itu hanya untuk pemain amatir aja. Jadi waktu itu mungkin di olimpiade yang dikirim tuh pemain sepak bola. Yang penting mewakili negaranya aja buat cabang itu. Tapi kalau misalnya si dua orang ini pengennya ada pemain pro untuk tampil di event ini. Event besar. Pada 1928 FIFA kemudian mengumumkan turnamen baru bertajuk Piala Jules Rimet. Sesuai namanya. Sesuai nama ketuanya. Kalau di kita mungkin Piala Riwan Bule. Nah turnamen ini akan digelar pada 1930 dengan Uruguay sebagai tuan rumah. Jauh ya. Jauh banget. Pemilihan Uruguay ini sifatnya terbilang subjektif. Karena awalnya mereka ini akan memilih Belanda. Tapi mereka lagi sibuk menjarah kekayang Indonesia. Wah! POC. Dan itu juga udah lama. Baru diikuti sekarang. Manajer Uruguay yaitu Ondinoviera bilang kalau negaranya layak untuk menjadi tuan rumah. Soalnya mereka adalah peraih medali Mas Olimpiade 1924 dan 1928 Kak. Jadi capable lah ya. Betul sekali. Nah si Uruguay ini memang kalau dilihat udah pantas waktu itu mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia. Betul. Mereka berjanji akan membiayai perjalanan seluruh tim yang saat itu mayatnya melakai kapal laut. Tentunya 1930 kan belum se canggih sekarang teknologinya. Karena kan kalau misalkan pakai kapal api nantinya begadang. Wah! POC! Setiap hari ya. Ini perjalanannya dulu timnasnya pakai kapal laut. Betul. Nah tidak hanya itu mereka juga langsung membangun stadion baru. Hmm. Yang mana stadion megah yaitu Estadio Centenairo. Centenairo itu 100 ya. Betul. Nah ini dilakukan sebagai bagian dari perayaan hari kemerdekaan mereka yang ke 100. Jadi pengen event ini juga selalu merayakan ke... Kemerdekaan Uruguay. Uruguay udah 100 tahun ya. Benar. Itu kita belum bertengah. Benar-benar. Nah pilih dunia pertama adalah satu-satunya turnamen yang tidak mengadakan bebak kualifikasi. Iya. Jadi pemilihan peserta saat itu murni undangan dari FIFA gitu. Kalau yang udah jadi mantan peserta biasanya gak diundang Kak. Kenapa tuh? Karena gini ya kaya. Ngapain undang mantan kenikahan? Apa yang diharapkan gitu? Apakah mau bilang nanti si mantannya gitu. Aku gak ngapa-ngapain kok sama dia. Kita cuma ngerujak sama nyeblak aja. Apakah berharap kayak gitu gitu. Paling gitu bikin konten. Ini kan sebagai yang paling tersakit. Ngapain diundang? Nah FIFA mengirim surat kepada seluruh negara yang bersedia. Dinongan mereka untuk bersedia ikut serta pada turnamen baru tersebut Kak. Jadi kalau misalnya ada negara yang tidak sanggup juga ya tinggal ditolak gitu. Gak harus ikut kualifikasi segala macem. Nah akan tetapi dari waktu itu dari 41 negara yang bergabung FIFA. Hanya 13 yang bersedia. Semua 13. Yang lain mungkin gak dapet undangannya ya. Iya. Dikasih sih. Oh gak nyampe. Biasanya nyelip tuh di bawah pintu. Gak keliatan sampai hari-hari. Nah itu pun tanpa negara-negara kuat. Yang mana udah jagoannya sepak bola. Macam Italia, Jerman, Belanda, dan Spanyol. Yang katanya memilih buat absen. Alasan yang mereka ucapkan pun terbilang masuk akal. Karena waktu itu jaraknya katanya terlalu jauh. Terlalu jauh benar Uruguay itu. Dari Asia ke Uruguay. Iya lumayan. Nah tidak hanya itu. Negara-negara Britania seperti Skotlandia, Wales, Irlandia, dan juga Inggris tidak ikut. Karena ada konflik dengan si. Oh ada konflik. Islek ya. Benar ya. Waktu itu kan emang belum sedamai sekarang ya. Walaupun sekarang gak ribut lagi. Di Eropa aja. Dari ke-13 negara itu kan cuma 4 negara saja yang dari Eropa. Yaitu Yugoslavia, Perancis, Belgia, dan Rumania. Oke. Sisanya datang dari Amerika Selatan. Yaitu Uruguay, Argentina, Chile, Brazil, Paraguay, Peru, Bolivia. Oke. Dan zona CONCACAF atau Amerika Utara dan Tengah. Amerika Utara. Amerika Serikat dan Meksiko. Ketiga ke-13 peserta tersebut dibagi dalam 4 grup. Langsung. 3 grup berisi 3 peserta. Sementara grup 1 menjadi satu-satunya grup yang berisi 4 negara. Jadi ada 3 grup yang 3, ada satu yang 4. Dan cuma juara grup yang bisa melangkah ke babak semifinal. Yang kedua ya kayak sekarang. Iya. Tapi ada nih kak, juara yang nggak disukain orang. Siapa tuh? Yaitu juara lomba mewarnai rumah tangga orang lain. Wah. Yang rame kemarin sih. Aduh aramein. Tolonglah. Udah punya pasangan cakep. Masih selikur. Nah yang menarik dari Piala Dunia edisi pertama ini adalah banyaknya kesebelasan yang berangkat menggunakan kapal yang sama ke negara tuan rumah. Jadi kebayang dalam satu kapal layar tuh ada 2 tim yang berbeda gitu. Salah satunya adalah kapal SS Conte Verde. Conte Verde. Yang saat itu bahkan membawa piala, jual serimet, 3 wasit, dan 3 peserta. Yaitu Perancis, Belgia, dan Rumania. Itu kalau maksudnya pialanya dibikin di Cipaci nggak? Wah. Jadi mampir dulu. Mampir piala. Balik lagi ke Uruguay. Nah butuh 2 minggu bagi mereka untuk sampai ke Uruguay. Jadi perjalanannya aja 2 minggu. 2 minggu. Itu di kapal kebayang. Meskipun itu lebih cepet daripada bikin IKTP. Aduh. Birokrasi lagi. Satu bulan nggak capek itu. Pertandingan Perancis ngelawan Meksiko ini jadi 2 kesebelasan pertama yang bertanding di Stadion Pochitos. Oke. Yang kapasitasnya cuma 1.000 penonton. Wah. Lagi-lagi masih lebih banyak penonton kecelakaan. Apa lagi yang cuma pengen nengok doang. Aduh nggak kebuka lagi nih. Nah nama Lucien Lauren menjadi pencetak gol pertama Piala Dunia. Sejarah. Sejarah. Dan membawa Perancis menang 4-1 atas L3. Jodokannya. Sementara itu penyerang Amerika Serikat Bert Pattauno Dei menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick. Saat Amerika Serikat mengalahkan Perbuai. Dan kemenangan yang saat itu membuka jalan mereka untuk melangkah ke babak semifinal. Nah Piala Dunia 1930 juga menghadirkan nama Placido Galindo sebagai pemain pertama yang diusir di lapangan. Karena belum vaksin booster. Bukan dong. Waktu itu belum ada pandemi pertama. Lagi nggak pahit orang tanding tiba-tiba di vaksin. Nggak boleh kata Pak Luhut. Harus di out aja udah. Jadi itu diusir lapangan ketika Peru takluk dari Rumania. Nah Argentina, Yugoslavia, Uruguay, serta Amerika Serikat berhasil melaju ke babak semifinal. Setelah menguncoki grup mereka masing-masing. Karena grupnya juga cuma ada empat ya. Kempatnya ini sama-sama meraih semua kemenangan dalam partai grupnya. Partai grupnya. Uruguay bertemu Yugoslavia. Sementara waktu itu Argentina bertemu Amerika Serikat. Yang menarik nih. Baik Uruguay dan Argentina sama-sama berhasil melangkah ke final. Dengan mengalahkan lawan-lawannya dengan skor serupa. Yaitu 6-1. 6-1. Argentina 6-1. Uruguay 6-1. Emang waktu itu mungkin kelasnya udah. Kelasnya beda ya. Sama Amerika sama Yugoslavia gitu. Nah karena belum adanya pertandingan juara ketiga. Jadi belum ada tuh pertandingan juara ketiga ya. Jadi si Amerika sama Yugoslavia tuh dikasih medali perunggu. Oke. Pertemuan antara Uruguay dan Argentina adalah ulangan dari perjumpaan mereka di final sepakul Olimpiade 200 sebelumnya. Oh pernah ada di Olimpiade. Pernah ada. Dan waktu itu kan Uruguay menang di 1998 ya. Akan tetapi squad keduanya saat itu sudah jauh berbeda. Keren. Nah jelang pertandingan final nih ada beberapa kejadian unik nih. Salah satunya bahkan mencekam. Mencekam. Karena waktu itu striker Argentina bernama Luis Monti diberitakan menerima ancaman pembunuhan. Hingga membuat wasit saat itu James Langinus memberitakan pengamanan super ketat kepada Monti. Itu kok gak salah sama Nuruddin M? Top ya. Wah ada berita bapunuhan ya. Mengerikan. Oh Dr. Azari. Nah intrik dari pertemuan keduanya berlanjung jelang sepak bola bermula. Jadi emang udah ada suasana. Ya pasti kalau lu ada ancaman pembunuhan kayak gitu. Pasti suasana tim sama pertandingan pasti udah mulai tegang banget gitu. Nah karena belum adanya bola resmi buat piala dunia. Jadi waktu itu mungkin dia bolanya ngambil yang ada aja kali ya. Oh iya. Jadi belum ada supplier bolanya gitu. Betul. Nah sialnya adalah Argentina dan Uruguay ini mengklaim Kak. Kalau bola buatan mereka itu adalah yang terbaik. Oh. Untuk menjaga netralitas Langinus kemudian memberikan solusi. Dengan babak pertama pakai bola Argentina. Ganti ya. Ganti yaitu Tiento namanya. Dan babak kedua yaitu pakai bola Uruguay namanya Wembley. Nah waktu itu hampir pakai bola yang ada E nya. Tapi kan bahaya banget ya. Kira apa tuh? Ebola. Ebola. Jadi virus ya. Dan itu hampir pakai bola yang dimainin di Punda Kak. Apa tuh? Tapi takutnya jadi orkestra. Saya nggak dapat lagi. Nah waktu itu dengan Tiento Argentina berhasil unggul 2-1 pada babak pertama. Bola si bikinan itu ya. Tapi setelah bola diganti dengan Wembley. Uruguay mampu mencetak 3-0 sekaligus mengubah keunggukan menjadi 4-2. Jadi emang si bola itu ngaruh. Nah hasil ini membuat squad asuhan Alberto Supicci menjadi juara Piala Dunia 1930 atau yang pertama dalam sejarah. Sekaligus memberikan halia ulang tahun kemerdekaan mereka yang ke 100 tadi. Jadi emang event ini jadi bermakna banget buat Uruguay gitu. Mereka banget Kak bahasan kita soal Piala Dunia. Tira, kita udah sampai lagi nih. Iya bentar lagi nih. Ini di pastur ini. Wah keren sih. Itu tadi bahasan kami di episode kali ini. Di 2 segmen kami ngebahas soal pemain yang pensiun ya Kak ya. Dan segmen yang ketiga tadi soal sejarah Piala Dunia 1930 atau Piala Dunia yang pertama kali digelar. Buat Anda yang ketinggalan Anda bisa mengaksesnya di youtube.likalaga.id. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program 40 untuk Anda hanya di iChannel setiap hari minggu pukul. Setengah 8 malam. Mantap. Saya Alika dan sekenap kuliah yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Naik MRT. Naik MRT.